Jelang Pesta Demokrasi Pemilu 2019, Polres Bengkulu Utara mengadakan fokus grup diskusian yang bertemakan radikalisasi, anti-Pancasila, dan hoaks guna menciptakan pemilu 2019 yang aman, damai dan sejuk bersama para pelajar SMA Negeri 1 dan tokoh masyarakat Bengkulu Utara. Kapolres Bengkulu Utara AKBP Arief Valdi mengatakan, FGD ini bertujuan untuk menyamakan persepsi bahwa pemilu yang akan dilaksanakan harus aman, damai, dan sejuk. Kapolres juga berharap masyarakat Bengkulu Utara tidak terpengaruh dengan maraknya isu-isu hoaks yang dapat memecah belah bangsa. FGD ini emang kita fokus grup diskusian, jadi kita mencoba untuk berdiskusi dengan adik-adik, dengan masyarakat yang ada untuk kita mencoba, menesamakan persepsi bahwa pemilunya harus aman, damai, dan sejuk, dan untuk mendapatkan calon-calon wakil kita dan calon pemimpin kita yang benar-benar bisa kita harapkan untuk kemajuan bangsa dan negara ini. Sehingga kita berharap mereka tidak terpengaruh dengan adanya isu-isu hoaks, adanya isu-isu memecah belah bangsa, dan adanya paham-paham yang berusaha untuk menggeser Pancasila dan NKRI. Dari Bengkulu Utara, Tim Liputan Triberata TV, Salam Triberata! Terima kasih telah menonton!